Kita ke informasi lain, pemirsa praktek Dr. Gadungan di klinik PT. Pertamina Cepu, Jawa Tengah terbongkar saat perpanjangan kontrak kerja. Dr. Gadungan berinisial S diketahui pihak manajemen ternyata seorang residivis. Manajemen PT. Pelindo Husada Citra, PT. PHC Jalan Prapat Kurung Tanjung Perak, Surabaya mendalami temuan Dr. Gadungan berinisial S yang hanya tamatan SMA dan bertugas di Cepu, Jawa Tengah. Terbongkarnya praktek Dr. Gadungan tersebut saat pelaku melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kontrak kerja sebagai dokter umum. Namun pihak manajemen PT. PHC menemukan kejanggalan yaitu foto tersangka tidak sama dengan dokumen awal tahun 2020 lalu. Bahkan ia menggunakan identitas seorang dokter milik orang lain bernama Anggi Guritno. Mengetahui identitas palsu, pihak manajemen PT. PHC langsung mendatangi klinik tempat bekerja Dr. Gadungan S di Cepu, Jawa Tengah, tepatnya di klinik PT. Pertamina Cepu. Tidak pernah ditempatkan dan melayani pasien di rumah sakit PHC. Jadi memang kita rekrut pekerja ini, monah atau dokter Gadungan ini untuk memang dipositifkan di klinik muhaif. Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YPS Susanto ini. Beda dengan pada saat perekrutan. Kalau pada saat perekrutan, itu kan memang semua dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari dokter Anggi ini yang tersubmit. Pasca diketahui identitas dokter Gadungan terbongkar, pihak manajemen PT. PHC langsung mencari tahu sepak terjang tersangka. Ternyata tersangka S adalah seorang residivis dan sudah pernah dipenjara dalam kasus yang sama sebagai dokter Gadungan. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, Ainews melaporkan.